Halo, perkenalkan nama saya Mikael Adrian Joros Putro, saya kelas 5B. Saya akan presentasi tentang letak astronomi Indonesia. Letak astronomi adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal yang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis katulis diwa. Letak astronomi Indonesia adalah 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat. Lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Di Indonesia hanya terjadi dua kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki tiga pembagian waktu, yaitu WIB seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WITA seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, samudera India dan samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya, Kepulauan Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga daerah, yaitu Daerah Dangkalan Sunda, Daerah Dangkalan Sahul, Daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.